Intro Tim Kejari Batam yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Deddy Triharyanti berhasil meringkus Hamidah alias Intan di salah satu toko miliknya di Batamia Art Komplek Rukor Raja Polah Permain No. 15 Kaupaten Tasik Malaya dan tanpa melakukan perlawanan. Terpidana Hamidah alias Intan dijadikan buronan, kasus penggunaan dokumen palsu atas pergantian nama kapal MV NGND menjadi MV Nautik. Tim Kejari Batam yang tiba di Kota Bandung pada tanggal 5 kemarin langsung melakukan penyisiran keberadaan terdakwa ke Kota Tasik Malaya. Dengan info dan data yang diberikan oleh Kejari Kota Bandung, tim Kejari Batam berhasil menemukan keberadaan Hamidah alias Intan, salah satu buronan yang sempat menghilang dari Kota Batam dan kini ditemukan di Kota Tasik Malaya, Jawa Barat. Setelah berhasil menangkap Hamidah, tim Kejari Batam langsung mengamankan Hamidah dan membawanya ke Kejari Kota Bandung untuk diterbangkan ke Kota Batam dan langsung dijebloskan ke dalam tahanan. Sebelumnya, Intan terbukti melanggar Pasal 263 Ayat 2 KUHP dengan Pasal Penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, namun putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak dijalankan, melainkan Hamidah melarikan diri. Fondis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, tetapi Hamidah alias Intan tidak menjalankannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Rina Siagian, Laporkan.